Gubernur Jambi Al-Haris meminta Asosiasi Pengawas Ketenaga Kerjaan Indonesia, ABKI Provinsi Jambi, memperkuat fungsi pengawasan ketenaga kerjaan dan pelaksanaan tugas sebagai bentuk layanannya. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Asosiasi Pengawas Ketenaga Kerjaan Indonesia atau ABKI Provinsi Jambi selasa 28 Juni 2022 di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Rakerda ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas organisasi dan para anggotanya. Al-Haris menuturkan ABKI sebagai organisasi yang menaungi para pengawas ketenaga kerjaan harus mampu menjadi organisasi profesi yang kuat, mandiri dan profesional serta menjadi wadah komunikasi. ABKI juga diharapkan menjadi wadah pengembangan sumber daya manusia pengawas ketenaga kerjaan dalam rangka mewujudkan pengawas ketenaga kerjaan yang cerdas, handal, kompeten, dan berintegritas untuk mewujudkan kondisi ketenaga kerjaan yang positif. Lebih lanjut, Al-Haris juga mengharapkan ABKI Provinsi Jambi yang lebih memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan ketenaga kerjaan di Provinsi Jambi dalam memberikan layanan terbaik pada bidang ketenaga kerjaan bagi masyarakat. Buruh dan perusahaan-perusahaan, artinya adalah kita ingin ke depan bahwa karyawan, buruh, dan pekerjaan kita ini betul-betul dapat pelindungan yang baik dari perusahaan, diayomi, haknya diberikan, sejahtera juga itu mereka, itu kita harapkan. Jadi ini yang kita coba, nah kita berharap pada pengawas hari ini untuk lebih jeli melihat setiap persoalan yang ada di perusahaan kita ini agar kita bisa mengambil langkah-langkah konkret ke mana ke depan kita menata daripada sistem kerja, upah kerja, buruh, dan lain-lain di perusahaan kita ini. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan